Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 22 April mendatang. Lalu, akankah sengketa ini memenangkan gugatan para pemohon? Berawal dari pengumuman penetapan hasil pemilu 2024 yang disampaikan Ketua KPU Eri Hashim Ashari pada 20 Maret lalu, rekapitulasi KPU secara nasional atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri menetapkan Pilpres dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan perolehan suara 96.214.691 suara di 36 provinsi Indonesia. Mahkamah Konstitusi membuka ruang untuk mendaftarkan perselisihan hasil pemilihan umum demi menegakkan perlindungan hak politik dan mewujudkan tri tujuan hukum dalam kontestasi politik di Indonesia. Hal ini disambut baik oleh pasangan Anies Muhaimin yang mendaftarkan sengketa perkara ke Mahkamah Konstitusi, disusul dengan pengajuan gugatan paslon Ganjar Mafud. Kedua perkara tersebut mengharapkan adanya pembungutan suara ulang serta mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 karena adanya dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Titi Anggreni, pakar kepemiluan Universitas Indonesia, menilai MK telah melakukan kemajuan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Institusi sebenarnya menunjukkan progresivitas dan banyak mengambil langkah-langkah yang bisa dikatakan terobosan. Dari soal kehadiran saksi dan ahli yang maksimal 19 orang terserah kepada pemohon dan para pihak mau mengambil ahli atau saksi yang lebih banyaknya memberikan ruang yang lebih kepada para pihak untuk proses pembuktian. Titi menambahkan, hadirnya empat menteri dan penyelenggara pemilu juga sebagai pembuktian bahwa lembaga peradilan terpenting ini bukanlah mahkamah kalkulator. MK memperhitungkan bahwa pemilu tak sekedar angka melainkan proses yang perlu dipastikan berlangsung luber jurdil dengan mengacu pada aspek kualitatifnya. Selain itu, Kakak Suminta, Sekjen KIPP melihat adanya peluang gugatan para pemohon dapat dikabulkan oleh MK. Kalau memperhatikan ini dari apa yang disampaikan oleh para pihak kemudian saksi pihak terkait dan juga pertanyaan-pertanyaan hakim maka kita melihat ada potensi untuk misalnya PS khusus untuk pilpres ya karena kan di Pileg masih belum ada ini misalnya tanggal 22 itu kait dengan putusan itu potensinya adalah PSU atau memang ditolak permohonan-pemohon nah potensi PSU tetap ada. Marwar Arsiaan, mantan hakim MK, turut mengomentari adanya peluang MK akan memenuhi seluruh gugatan pemohon dalam sengketa pemilu tahun ini. Saya dari apa yang saya pahami dari pertanyaan-pertanyaan hakim dan katakanlah peristiwa di dalam persidangan menurut saya ya mudah-mudahan saya melihat ini karena ini implikasinya juga luas bahwa MK itu akan mengaburkan ini permohonan yaitu mengertakan pemilu ulang tetapi yang didiskualifikasi hanya lagi berat. Nah ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya implikasinya juga mudah-mudahan tidak begitu berat terhadap proses pernegara kita. Di lain pihak Idam Holik, Komisioner KPU mengklaim pihaknya telah menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi asas akuntabilitas publik. KPU sepenuhnya menyerahkan pada Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi yang jelas KPU telah mengikuti persidangan dan dalam persidangan KPU juga telah menyampaikan hal-hal yang sekiranya mesti disampaikan berkenaan dengan proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu dan KPU juga menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana yang diminta juga oleh Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi intinya yakin bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu sudah memenuhi unsur akuntabilitas publik. Idam juga menambahkan KPU siap menjalankan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada 22 April. Kontestasi politik di Indonesia masih bersengketa. Hasilnya ada pro, ada kontra. Sejumlah gugatan tentu punya makna. Namun, Mahkamah Konstitusi yang memutus jua. Lili Soktania, Kompas TV, Jakarta.